Assalamualaikum Bu, saya hamba Allah dari Kuningan mau bertanya, di kampung saya ada dua aliran Islam, mereka tidak tahlilan, tidak marhabanan, mereka mau membangun masjid untuk kalangan mereka sendiri, apakah saya boleh menyumbang untuk membangun masjid tersebut, karena kita masih sama-sama Islam, mohon pencerahannya Bu. Yang pertama adalah masalah tahlilan dan apa tadi? Marhabanan, kalau ada orang tidak tahlilan dan tidak marhabanan karena sibuk, ya tidak ada masalah dia, atau karena tidak punya kesempatan, tapi yang masalah adalah orang tidak mau tahlilan dan tidak mau marhabanan, tapi mencacim maki orang marhabanan dan tahlilan, maka dia sesat dia, Kan dia tidak mengerti hal-hal semacam ini, dia berbahaya, karena dia sudah menuduh orang lain sesuatu yang bukan bid'ah sebagai bid'ah, kalau orang itu mencaci dan mengolak orang tahlilan dan marhabanan, maka jelas alirannya adalah aliran yang jauh dari kebenaran, maka biarpun atas nama Islam, Anda tidak boleh membantu perjuangannya, karena apa? Dia bakal mencaci Anda kok mencaci, maka haram Anda membantunya, harus tegas dalam urusan ini, kalau atas nama Islam, apakah setiap pengaku Islam Anda harus anggap? Dulu dong Islam adalah apa? Kalau Islam memerangi saudaranya, Islam apa itu? Orang marhabanan membaca sejarah Nabi dikatakan bid'ah sesat dan sebagainya, orang tahlil maknanya doa kepada orang telah meninggal dan dikatakan sesat, bid'ah dan sebagainya, dan di sisi mana ini? Orang semacam itu dia sesat, maka Anda tidak boleh membantunya dan haram Anda membantunya, kalau ada orang tidak mau tahlilan karena saya tidak setuju dengan tahlilan, saya tidak mau tahlilan, oh berarti dia masih menghargai kita, tapi kalau sudah mulai mencaci dan mengolak, tidak boleh Anda ikut dekat-dekat dengan dia, Nah ini bahaya kita adalah atas, sama-sama muslim kok, sama-sama Islam, ini bahaya sekali kalau tidak selektif kita Anda akan tercumus, akhirnya apa? Anda akan kebawa, anak Anda akan, orang itu Anda dicaci, Anda dicaci, akidah Anda dicaci, berbahaya sekali Ingat berbeda, orang yang tidak mau tahlilan, tidak mau merhabanan, karena menurut dia adalah ini tidak sebenar, tapi dia tidak mencaci karena ini memahami perbedaan ulama dalam memahami makna ini Dia masih lumayan terhormat, tapi kalau sudah mulai mencaci, dimimbar-mimbar, setelah ketemu orang yang cemberut, maka kata ilah dia berbahaya Dia berbahaya, manusia berbahaya semacam ini Atau yang kedua, tidak tahlilan memang dia sibuk Tidak, dia sibuk, tidak sempat menghadir tahlilan, tapi bukan mencaci Tuhan Musui Nah ini, kalau itu tidak ada masalah, karena akidahnya sama, hanya dia pemalas, jangankan ketahlilan Soal jama' aja juga jarang-jadang, itu lain Tapi ingat, kalau sudah mulai mencaci, maka Anda tidak boleh membantunya Jangan tertibu dengan istilah sama-sama Islam, karena ini adalah untuk perjuangan Anda akan dirugikan nanti, karena orang yang kerjaannya mencaci dan mengolak, maka kata ilah dia mencaci dan mengolak Sehingga memang dianggap istimewa, yang dianggap benar hanya kelompoknya saja, yang lain adalah ahli neraka, ini bahaya banget Hujjahnya adalah mengantar Sementara yang menjalankan tahlilan, yang menjalankan marhabanan, mereka dengan hujah-hujahnya Dan Ulama-ulama sudah melakukan itu semuanya Maka ada orang-orang aneh yang semacam itu, hati-hati, Anda tidak boleh mendukungnya Kalau Anda mendukung, mendukung kebatilan, Anda ikut dosa, bukan dapat pahala Dan harus tegas sepasalah ini Karena kami sangat sedih dengan orang-orang yang lesannya kok gampang membidahkan, mencaci, mengolak Dan yang dipengaruhi orang-orang awam, ustaz-ustaznya yang alim-alim tidak pernah diajak diskusi masalah ini Dan diajak diskusi, yang mempaham diskusi pun kupingnya tertutup Tidak memahami, apa sih makna marhabanan? Membaca sejarah Nabi SAW, mengenalkan kita pada baginda Nabi kok dilarang, itu kan aneh banget Bahkan kelulusan ini adalah sepakat, tidak ada orang khilaf Marhabanan itu adalah membaca sejarah Nabi, sejarah Nabi ada yang berjilid-jilid Tidak mungkin orang kampung baca berjilid, berkecil-berkecil, dalam bentuk seair indah Maka muncul dibai, berjanji dan sebagainya Nah kalau dikatakan sesat, ini model apa itu? Ini bahaya sekali orang semacam itu Kalau ada orang yang tidak mau marhabanan, tidak mau tahlilan dan dia tidak mencaci Kita tidak boleh ikut marah-marah Tapi yang sudah berani mencaci ini, kita kembalikan caciannya Maka kita marah, karena kita kembalikan kepada mereka, karena mereka mencaci Kalau tidak memulai, kita tidak akan, kita tidak boleh memulai Mereka memulai mencaci, kita kembalikan cacian kepada dia Yang salah dia, bukan kita mencaci, mohon maaf Kadang-kadang bahasa kami ini, langsung di ekspos dengan bahasa bahwasanya Kita keras ekspos, dia yang memulai Saya hanya menyalahkan orang yang mencaci, membitah-bitahkan Kalau anda berbeda dengan saya lalu mulut anda diam aman, tidak ada masalah Ini loh yang mulutnya, dimimbar-mimbar, dibukuh selebaran-sebaran Ini yang bermasalah manusia-manusia semacam itu Seperti ini Omah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!